Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya, Mumasya Romadon, dalam berita terkini. Pemirsa, bocah yang bernama Angeline Megawai yang sempat diduga hilang beberapa waktu lalu ditemukan tidak bernyawa di pekarangan rumah ibu angkatnya sendiri yang bernama Margaret Megawai. Pemirsa, Yesad Angeline ditemukan terkubur di kedalaman 30 cm dan masih memakai baju lengkap dan dalam keadaan tangannya yang masih memegang sebuah bodeka dan tubuhnya terlilit sprey dan tali. Sebelumnya pihak keluarga mengumumkan hilangnya bocah tersebut di laman Facebook pada tanggal 17 Mei 2015. Dan setelah tiga hari, akhirnya pihak keluarga melaporkan kasus tersebut ke POSSEC dan Pasar Timur. Dan pada tanggal 10 Juni 2015, pihak polisi akhirnya menemukan jasad Angeline di pekarangan rumah ibu angkatnya sendiri. Menurut Aris Merdeka Sirait, selaku Ketua Komnas Pelindungan Anak, menyatakan Ini aneh, TKP-nya di rumahnya sendiri, semua penghuni patut dicurigai sebagai pelaku, ucap Ketua Komnas Pelindungan Anak tersebut. Kasus ini akan diusut tuntas oleh Polda Bali dan akan melibatkan Komnas Pelindungan Anak untuk mengusut kasus tersebut. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya, Mommachari Ramadan, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.